apa lagi aku mau bahas apa lagi ya saya aku mau jauh drakor the best assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya apa kabarnya posisi ini di uwe radio yah balik lagi ke rintu sujarwo channel hehehehehe hurrah masalah yang penting bayu meh subscribe ras subscribe yang penting subscribe jangan sampai gak subscribe bulan puasa yang kehari keempat masih dalam keadaan pandemi dan kita berusaha untuk berdoa dan selalu berdoa bahwa pandemi covid ini akan segera berakhir selalu selalu berdoa setiap hari setiap hari terserah kalian mau ngomongin saya apa mas kamu tuh cowok bahasanya kayak gini rauh rusat yang pentingnya aku duwe konten yang penting saya punya konten gitu yah aneh aku gak punya konten aku mau bahasa apa juga bingung bikin konten ini tuh susah gak gampang jadi youtuber itu susah gak gampang gitu saya hampir tiap hari tuh di rumah loh ini di sebelah ada istri nonton tv dan saya harus terpaksa ngikutin apa yang ditonton istri nah itu drakor bagi saya itu drakor tuh aduh oke sih kalau dari sisi pengambilan videonya itu oke loh dari lightingnya dari perannya angle-angglenya aktornya aktrisnya dibandingin dengan sinetron di Indonesia ya ya saya akuin jauh drakor the best ini kok film drakor pengambilannya niat banget ya itu lightingnya bagus banget terus editannya bagus banget ini kok bisa ya gimana ya mereka bisa buat seniat ini alur ceritanya ya itu juga bikin emosi naik turun saya kira udah mau selesai ternyata masih panjang saya kira udah belum selesai ternyata udah selesai gitu omonganku ya mau nggak mau saya harus bahas ini sebagai konten saya nomor 2 di video yang saya anggap itu niat ya yang tujuannya bukan subscribe atau monetis atau bayaran dari youtube enggak tujuan saya nggak itu itu goal saya ya kalian pasti udah ngeliat ya cover youtube saya itu apa nah saya mau bahas ini nih filmnya drakor yang lagi booming lah ya judulnya the word of the married saya nggak hafal tuh pemainnya siapa coba saya baca ada yang cowok itu namanya pak hai jun terus untuk yang cewek satunya ini siapa ini han so hei han so hei ya satunya lagi kim mi kim hei kim hei kim hei yang tau aku pasti itu namanya kim jong un nah itu setau aku itu itu di korea pelosok habernya itu meninggal ya itu buat konten saya bagus itu banyak ya saya bahas dari beberapa jadi mungkin sebelum motor lewat motor lewat suara masuk kalau motor lewat rumah di pinggir jalan ini kalau saya shooting siang-siang ini banyak mobil luar-luar masuk ke sini ini fenomena menarik ini sebuah sesuatu yang harus dilestarikan ke depannya jamannya nenek moyang saya itu ada efsek setau saya lah itu efsek mungkin ini kayak efsek ya kalau nggak salah ya saya nggak ngerti saya nggak banyak baca seorangnya selp nyangkem pokok ini episode wayay nyangkem bareng ringto sejarwo kalau saya ada salah ngomongan ngomong aja di komen ini ibu-ibu atau mbak-mbak nanti yang lo lihat video saya silahkan di share saya tatuan lu berani nonton berakor ramah salah raurusan di sini itu tentang intinya itu perselingkuhan jadi ada satu keluarga bapak ibu lah yang cowok ya yang pak-pak aku mau yang seorang cewek itu yang sebagai dokter itu mereka udah punya anak satu si si ada si ada si hansi sanhan jeneng muang elemen tau mbak hansi hansi ini ini dia ini anak muda yang lagu si si bapak ini kegoda sama hansi ini kalau bukan di sebuah cerita drakor kalau imannya nggak kuat lalaki manapun kena ini lah si hansi 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 keluarga itu pasti banyak godaan dan kalian harus menghadapi itu harus kuat dengan goda-godaan yang akan terjadi nanti kenapa godaan tuh nggak cuman di cewek godaan tuh dimanapun lah ini kita bahasan sohaya dari segi hansi lah kok gelap ya kalau bapak-bapak si minatnya apa gitu loh ya itu yang mau masalah cinta kurep wangan sok cinta raih so bos susah kalau kita ngomong soal ini soal cinta aku cinta padamu ayo kita nikah nggak bisa nggak bisa harus ada money money ure pra nganggu money nggak iso tai oh tai oh dia selingkut sama dakyong dakyong apa daknyeng yang mau saya bahas disini ini kalau dalam dunia nyata ini udah ngeri ngeri banget kalau kalian ngalami ini keberhasilan seorang laki itu berasal dari doa istri nggak bagus sebenarnya selingkuh nyenengin sih enak sih selingkuh satu dua tiga kali seenak udah selingkuh tapi kalau diterusin mau hidup gimana nggak bagus selingkuh itu itu napsu Allah itu berikan makhluknya sesuatu yang dibutuhkan bukan yang diinginkan hebat toal kata-kataku tapi bener itu jadi kalau kalian membutuhkan sesuatu itu pasti diberikan sama beliau tapi kalau kalian menginginkan sesuatu dan menginginkannya itu selingkuh pasti dia diberi sama beliau habis itu dikasih ujian habis habis keluarga nggak amonis sesuatu perjalanan bisnis jadi nggak lancar manusia itu napsunya itu memang nggak terbendung kalau mereka itu nggak bisa menguasai dan mengendalikan dirinya contohnya film ini kita ambil sisi negatifnya banyak dalam film ini tapi kalau diambil dari si positifnya dia juga banyak dari film ini banyak yang habis lihat film ini katanya baru nama episode emosinya udah satu bulan nggak ke selesai-selesai berarti si pemeran ini sebenarnya pintar loh ini aktris ini profesional juga kalau si tai oh ini per episode katanya istriku sempat lihat di artikel mana itu persopode setiap 12 miliar atau berapa nah berarti dia memang profesional juga dalam membawakan perannya contoh contoh ini loh ini loh ini loh bu ini loh mbak ini loh mas jangan seperti saya kayak gini tuh nggak bagus setialah sama satu orang sangat rata aku yang ngomongin ini kalian membangun keluarga dan pasangan kalian itu sudah bener-bener ngerti satu sama lain mau hidup susah mau hidup seneng dalam keadaan berdua mau nangis mau bagai kalau sisi positif yang saya ambil disini ya setia sama satu orang ini khusus mas-mas ya khusus saya juga ini saya nggak menjuru ke bapak atau ibu-ibu yang nonton ini nggak ke mas-mas dan bapak-bapak-bapak muda kalian harus setia sama satu wanita itu pesan saya pesan moral jangan mudah tergoda dengan wanita secantik atau semulus bodinya seperti kayak daknyeng ini ya eh dakyung khusus buat bapak-bapak muda kalian harus jadi sosok pria idaman bagi istri kalian masing-masing ini saya mau nge-review buat apa saya nge-review kalian udah tahu filmnya ini kalau kita mengambil si positifnya ya itu kalau mengambil si negatifnya ya udah ikutin aja filmnya itu gitu ya udah saya rasa cuman itu kelihatannya udah hampir sekitar 10 menit nih durasi video saya ini tapi lumayan lah bisa buat konten dan lihat-lihat iseng-iseng mohon maaf kalau ada kata yang tidak berkenan tidak sesuai dengan hati kalian saya mohon maaf jangan lupa subscribe komen share dan share video ini ke suami anda hehehe bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wuhuuu